Halo, Bro & Sis, ketemu lagi dengan Prolevo.com Episode kali ini, saya akan mengulas persiapan mobil untuk mudik. Ini biar mudik jadi tenang, bro. Silahkan disimak. Yang pertama adalah, memeriksa arus aki. Jika Bro & Sis punya alatnya, maka bisa menggunakan alfometer. Jika tidak, maka bisa melihat indikator arus aki di sini. Nah, itu dia. Hijau artinya baik, hitam, kurang, putih, waktunya ganti Bro & Sis. Lanjut, berikutnya adalah, memeriksa ketinggian air radiator di tabung reservoir. Nah, ini dia. Reservoir air radiator. Ketinggian air di sini harus berada antara batas maksimal dan minimal. Nah, di situ. Berikutnya, jangan lupa memeriksa air washer alias pencuci kaca depan. Yang tidak kalah penting juga, memeriksa ketinggian oli. Nah, caranya dengan mencabut dipstick. Lalu kita bersihkan. Kemudian, kita masukkan lagi. Sabut lagi. Akan terlihat ketinggian oli mesin. Ini harus berada di antara batas maksimal dan batas minimal. Lanjut. Kita juga harus mengukur tekanan angin di ban. Ini sangat penting nih, Bro & Sis. Caranya adalah dengan menggunakan alat pengukur tekanan. Seperti ini. Nah, kita buka. Tutup pentilnya. Kemudian, kita masukkan ujung dari alat pengukur tekanan. Nah, ini dia. Akan terbaca. Ini adalah 30 PSI. Masih masuk prasis. Selanjutnya, kita akan mengecek saklar-saklar kelistrikan. Lampu depan. Oke. Lampu jauh. Oke. Sain kanan. Depan. Oke. Lanjut. Sain kiri. Depan. Oke. Fog lamp. Oke. Lanjut ke belakang. Lampu rem. Oke. Lampu kotak. Oke. Sain kiri. Belakang. Oke. Sain kanan. Belakang. Oke. Oke. Lampu mundur. Oke. Berikutnya kita mengecek wafer dan washer. Nah, ini dia. Wafer oke. Washer penyempat airnya juga oke. Lalu kita mengecek klakson. Nah, ini dia. Oke. Satu lagi ada yang lupa brosis. Yaitu lampu hazard. Nah. Ini lampu hazard. Oke. Berikutnya adalah mengecek kelengkapan alat-alat darurat. Ini dia brosis. Yang pertama adalah segitiga pengaman. Nah, ini untuk memberi tanda saat mobil kita mogok atau ada trouble brosis. Berikutnya adalah donkrak. Lalu ada kunci roda. Ada untuk towing juga. Dan satu lagi ada pengait untuk donkrak brosis. Berikutnya kotak P3K. Ini juga harus komplit nih bro. Oke. Itu dia cara pengecekan mobil untuk mudik. Pian dari Prolevo.com Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe.